Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengharapkan kepada jajarannya di tingkat pusat hingga daerah untuk bersatu padu dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan nasional, salah satunya di bidang infrastruktur. Selain itu Presiden juga menghimbau kepada pimpinan daerah memperbaiki pelayanannya kepada investor yang akan menanamkan modalnya di tanah air agar tidak beralih ke negara lain di tengah ketatnya persaingan global. Hadirin disilakan duduk kembali. Presiden Joko Widodo kemarin sore berkesempatan menghadiri rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu se-Indonesia di BNDCC Nusa 2 Bali. Tambah hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramora Anung, Ketua BKPM Thomas Lembong, Gubernur Bali Mangku Pastika, Bupati Badung Nyoman Grip Rasta, Duta Besar Negara Sabat, serta ratusan peserta Rakornas dari beberapa daerah di Indonesia. Dalam arahannya di hadapan peserta Rakornas, Jokowi menyampaikan untuk saat ini perbaikan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama yang akan diwujudkan di bawah kepemimpinannya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lainnya. Untuk itu Presiden mengajak semua fiak, baik itu jajaran pemerintah terkait di tingkat pusat maupun daerah untuk optimis dan mau bersatu padu untuk mewujudkan percepatan pembangunan di berbagai sektor yang diperlukan. Dua-duanya harus bisa kerja bersama-sama. Pusat, provinsi, kabupaten, kota, bareng, terintegrasi, terkoordinasi dengan baik. Ini yang belum dan bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya akan dengan seluruh kewenangan yang saya punya akan saya lakukan. Apa yang kita harus lakukan ya dipaksa. Kalau enggak kita akan seperti ini terus. Lebih lanjut Presiden mengharapkan adanya peningkatan pelayanan terhadap investor yang akan menginvestasikan dan hanya di Indonesia agar tidak beralih ke negara lain. Kenapa enggak jadi di tempat kita, enggak jadi di negara kita, artinya apa? Ya pindah. Yang lebih memberikan pelayanan yang baik. Yang lebih memberikan return yang baik. Yang lebih memberikan keuntungan yang baik. Menurut sebab itu, saudara-saudara yang hadir di sini, ini sangat menentukan kecepatan kita dalam melayani. Nanti sampaikan saja ke Pak Toma, pasti yang mau ngambil di daerah, sampaikan. Pak ini perda ini, perda ini, perda ini, perda ini. Saya cek dah, hapus. Iya, kalau enggak. Ada perda dihapus, perpres juga kita hapus banyak kok. PP juga sama. Tahun 2016 pertemuan ekonomi di tanah air 5,2 persen. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masuk jajaran tiga besar setelah negara India dan Tiongkok. Sementara untuk inflasi di tahun-tahun sebelumnya, rata-rata 8 hingga 9 persen. Di tahun 2016, inflasi Indonesia turun menjadi 3,02. Lebih rendah dibanding tahun 2015, sekitar 3,35 persen. Kemudian dari segi APBN, di tahun ini mencapai 2.080 triliun. Dengan kondisi ekonomi dan APBN yang ada tersebut, Presiden mengajak semua fiak untuk optimis, mampu mewujudkan pembangunan bangsa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ari Wirat Maja dan Agus Yudhan Mika Bali TV